Intro Selamat siang teman-teman Dari bengkel regar di Medan Ada ALS270 Rebound Ini kata Pak John Akan jadi ALS270 Selanjutnya Ini kalau saya lihat-lihat ini akan dirombak Jadi Jet bus juga Tapi yang double glass Kayaknya ya Ini bisa jadi Akan jadi Voyager teman-teman Mudah-mudahan lah Itu yang digambar BIMA Itu akan jadi kenyataan Nah itu Bagasinya lagi dibuat Ini di bawah Nah ini bagasinya teman-teman Lagi nyusun bagasi Oh Bagasinya akan jadikan tembus Ini Tapi kata Pak John pakai 1525 ya Setirnya masih setirnya Cooler Baru Saya lihat Ada disekatnya itu ALS 341 Milik direksi Nah Mungkin ini Masih agak sedikit lama lagi nih Tapi mudah-mudahan cepat Karena Waiting list disini tuh Banyak teman-teman Habis 57 ini Kata Pak Udin tadi kan Ini 255 Mungkin baru setelah itu Mungkin 270 ini Karena 255 Pengerjanya kan cuma sedikit Nah 270 ini Saya suka yang seperti ini Jadi Awalnya seperti ini Baru nanti Update lagi nanti Berubah lagi bentuknya gitu Nah Ini ALS 57 Saya Agak Tidak terlalu banyak hafal mengenai Karoseri teman-teman Coba teman-teman Cari tau ini 57 ini karoseri apa ini Nah Buat n tau ya Bantu saya Kalau ALS Yang 270 ini Akan banyak Perbaikan Sini pasti Nah Tandai seperti ini Kiri luar Bawah Atas Jadi Kaca belakangnya ini Oh Sudah ada toiletnya Toiletnya Sebelah kiri nanti Tapi ini Masih pakai Sasisnya Cooler ya Atau 1525 Masih Kurang paham juga Teman-teman Cooler Gini-gini Agak-gak mirip Soalnya Oh iya Pakai 1525 ya Oh iya 1525 teman-teman Ya 1625 Mantap sih Jangan hina saya ya Karena saya Tidak ngerti apa-apa Kita sama-sama belajar Nah ini Bagasinya akan dibuat kan Itu sudah disusun Berarti Tengkinya di tengah Dibuat Ya Cooler-cooler Lagi pada Sakit ini Ada 270 220 081 Hari ini Yang berangkat ke Jogja Itu Ini hari minggu Yang saya bikin video ALS 221 Ini 307 Surabaya Lagi Mau perbaikan kecil Nah ini Yang mau lihat ALS 57 Aduh Bangku-bangkunya Akhirnya saya bertemu Juga Sama ALS 270 Ini Kita wawancari Pak Udin Bentar Nah Pak Udin Ini target Pengerjaan Dari 255 Ini berapa lama Pak Udin Saya belum tahu Kalau perkiraan Pak Udin 3 bulan Berarti Setelah 3 bulan Berarti ini Bulan Februari Bulan Mei Kemungkinan Kalau Perbaikan Banyak Nanti perbaikannya Pak Udin Bagasi Pintu Sama toilet Sama Karpet AC Berarti Nggak akan lama Pak Udin Jadi Sambil menunggu 255 Inisia Pak Udin Apa kerjanya Di Medan Jalan juga Oh Berarti 145 Jalan lagi Dari Jincul lagi Pak Udin Berarti Kembali Ke Bandung Lagi Kemarin 555 Pak Udin Serap Jadi Pas 555 Nyampe Di Medan Aku tanya Sama kerniknya Pak Udin Mana Pak Udin Aku bilang Rupanya Pak Udin Turun di kampung Langsung Bawa 255 Ke Medan Siapa kemarin Teman Pak Udin Dari Kampung Si ada Kawan juga Dari si apa Satu lagi Si apa namanya Random Besar Oh Balik pulang lagi Berarti cuman berdua lah Sampai ke Medan Berarti Pak Udin Sendiri yang bawa Enggak ada berhenti Ada berhenti Tidur juga Di Pahai Oh tidur di Pahai Oh ada juga Tidur ya Lanjut kemarin Tanpa Wiper itu Enggak ada kipas Kayak mana itu Pak Udin Di dalam bus itu Kayak mana Aku tadi masuk Panas sekali Pak Udin Karena kan Enggak ada AC juga Itu Pak Udin Kemarin kayak mana Bawanya Enggak keringatan Keringatan juga Jadi ini Sudah banyak yang merindukan Pak Udin ini Untuk Masuk lagi Ke jalur Jogja Apa enggak bisa Dulu Pak Udin Apa gitu Ngisi Nyerap dimana Yang trip Jogja Setia pada Toke lah Udin Setelah Kelebihannya Pak Udin Jadi ini nanti 255 Pengajarannya Tiga bulan Tapi selama Tiga bulan itu Pak Udin akan bawa 145 dulu ya Trip Bandung Kemarin Enggak sempat Aku Pak Udin Karena kan Baru masuk kerja Nanti kalau cuti Nanti Dibilang orang itu Pula 15 hari Panyabungan Itulah kemarin Aku memperkirakan Bisa enggak Kalau aku hari Sabtunya Rupanya Pak Udin Bukan hari Sabtu Kan bawa ini ke Medan Kan Kalau Sabtu Kian Pak Udin Bawa ke Medan Bisa aku Nyusul ke Panyabungan Sama kita ke Medan Oke lah Makasih Pak Udin Jadi begitulah teman-teman Itu ALS255 Disana Ini ALS270 Ya mungkin nanti Kuler-kuler akan Ganti baju semua ini Sayangnya enggak ada Pak John disini Katanya nanti ini kan Jadi kan 1525 Semi elektrik Nah ini Bagasi ya teman-teman Mungkin nanti Mungkin nanti ALS255 Juga akan dirombak Seperti ini Bagasinya Nyambung Jadi ini Ceper Agak sedikit Lebih rendah Keren lah nanti Namanya sudah Modifikasi Pasti akan keren Teman-teman Sama seperti 255 itu Kita doakan saja Cepat selesai semua Segera selesai Kita sebagai fans Hanya bisa Mendoakan yang terbaik Kita enggak boleh nuntut Kok pergantiannya Hanya seperti ini Kok gantiannya Hanya seperti ini Kasian ini Kasian itu Kita enggak bisa gitu Toki juga punya Beban pikiran Masing-masing teman-teman Toki juga ada Beban sebenarnya Jadi kita enggak Bisa Menyalahkan siapa-siapa Selagi kita masih Menikmati Kita sebagai penonton Ya kita Hanya menonton sajalah Jangan terlalu banyak Menuntut Tuhan menciptakan Dua mata Dan dua Telinga Serta satu mulut Karena Kita dituntut Lebih banyak melihat Lebih banyak mendengarkan Dibandingkan Lebih banyak bicara Nanti Tanknya di belakang Ini teman-teman Mantap juga ya Modifikasi-modifikasi Seperti ini Mudah-mudahan Hari ini bisa ketemu Sama Pak John Ini Pengen bincang-bincang Juga Mengenai Pendapat Pak John Tentang ALS S270 ini Reborn Ini bekas apa ya Dulu ya Tapi ini adalah List ALS juga Kayaknya bekas ALS juga Sih dulu ini Jadi JB3 kah Apa JB2 Kurang tahu juga Saya teman-teman Agak kurang paham juga Saya mengenai Perbody-body Saya hanya jadi Penikmat Sisi lain dari Bus-bus ini Jadi saya akan segera Kemabes ini Mau lihat-lihat situasi dulu Jadi teman-teman Sampai jumpa Di video-video selanjutnya Kira kata Stay safe Stay health Bye-bye